Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Putri Natasha dari Senra Tasik Angkatan 2018 Hari ini saya ingin mentutorialkan Cara membuat baju adat Sumatera Utara Atau lebih spesifiknya yaitu Batak Toba Namun disini saya menggunakan kain yang bukan asli Motif dari Batak Toba nya ya Karena saya hanya memakai yang bisa saya dapatkan disini Untuk cara-caranya langsung saja Yang pertama kita sediakan bahan dan alatnya Yaitu ada kain songket Gunting Jarum Benang Juga rendanya Kemudian kita akan mengukur ukuran berbinya Dan kita akan membuat pola sesuai dengan ukuran berbi Untuk polanya kita terdiri dari pola depan Belakang Rok Juga baju untuk dalamannya Selanjutnya Kita jahit untuk bagian baju dalamannya Dan kita pakaikan ke berbinya Kemudian kita akan memakaikan rock span Yang telah kita jahit bagian ujung dan ujungnya Lalu kita lilitkan pada berbinya Lalu kita lilitkan pada berbinya Disini posisinya rocknya di luar ya Jadi bajunya dulu baru rocknya Setelah sudah terpasang bagian atas dan bawahnya Atau dalaman dan rocknya Setelah itu kita akan memasangkan bagian luarnya Untuk bagian atasan Kemudian kita akan menambahkan ikat pinggang yang dari kain renda Agar membentuk pinggang Seperti ini hasilnya Bagian atasan terdiri dari bagian luar dan dalam Kemudian terlihat rock span Bagian atas kepala membentuk seperti ikatan Terima kasih telah menonton